Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sayan Sahabat Sayan Zaman dahulu Di tahun 1900 sebelum masa ini Ada seorang ilmuwan Bernama Eratostemus Telah berhasil membuat Kesimpulan besar tentang bentuk bumi Lengkap dengan ukurannya Melalui serangkaian eksperimen Dia bisa menentukan bahwa Bumi ini tidaklah datar Melainkan bulat Atau dalam bentuk tiga dimensi Berarti berbentuk bola Lengkap dengan ukurannya Yaitu berapa keliling Bagaimana cara Eratostemus Membuat kesimpulan itu Ikuti video berikut Oke saya akan coba Ulas bagaimana cara Eratostemus Untuk membuktikan bahwa Bumi itu bulat Bahkan dia sampai Berhasil menemukan Berapa keliling bumi Saya demonstrasikan dengan Cara seperti ini Ini saya sediakan Satu lampu belajar Akan berfungsi sebagai matahari Kemudian saya lembar kertas putih Yang saya Ibaratkan sebagai Daratan bumi Lalu saya pasang ini Dua buah benda Tolong tunjukkan Satu benda Dua benda Yang satu berada di Lintang 0 derajat Atau di ekuator Terus yang lainnya lagi Misalnya di 23 derajat Lintang utara Tapi kedua benda ini Berada dalam Satu garis bucur yang sama Yaitu Sini saya contohkan Ini kota Pontianak ini Yaitu di 109 derajat Bucur Timur Kira-kira Nah seandainya Bumi datar Maka kejadiannya Seperti ini Di dua kota Yang berjarak 23 derajat Misalnya ini Pas tanggal 21 Maret Hari istimewa Di Pontianak Tanggal 21 Maret Adalah hari tanpa bayangan Maka mestinya Di kota lain Yang satu garis bucur Dengan Pontianak Juga sama-sama terjadi Garis hari tanpa bayangan Tapi fakta yang terjadi Adalah seperti ini Pada saat Pontianak itu Sedang terjadi Hari tanpa bayangan Seperti ini Ini kan tanpa bayangan Sama sekali ya Di Pontianak Yang sebelah sini Ini adalah hari tanpa bayangan Tapi Anda amati Di benda satunya Yang di 23 derajat Ada sisi gelap Artinya ada Bayangan Ada bayangan yang muncul Bayangan ini menunjukkan Bahwa matahari Berarah miring Tidak datar Atau kesimpulan lainnya Bumi itu lengkung Bukan datar Ya saya akan coba Deskripsikan tentang Bagaimana cara Eratosthenes Melakukan sebuah eksperimen Yang ujungnya Dia bisa membuat Sebuah kesimpulan besar Tentang Bahwa bumi ini Bulat Atau berbentuk Bulat Bahkan dia bisa Menyimpulkan juga Tentang seberapa Besar ukuran bumi Ditinjau dari Kelilingnya Saya akan memulai Penjelasannya dengan Membuat asumsi terlebih dahulu Jika bumi itu datar Misalnya ada Dua kawasan Di permukaan bumi Yang kita pandang Sebagai permukaan Yang datar Terlebih dahulu Yang satu Di posisi 23 derajat Lintang utara Di posisi Cukup istimewa Yaitu Posisi Summer Saltes Ini lintang Paling tinggi Di saat Dimana matahari Beredar Ya Dalam perspektif Bumi Atau Posisi bumi Tertinggi Saat Berevolusi Mengenungi Matahari Terus Di sisi lain Saya juga menempatkan Benda pada Posisi 30 derajat Lintang utara Di hari yang sama Yaitu tanggal 21 Juni Maka Seandainya Kita berasumsi Bumi itu datar Kejadiannya Adalah seperti ini Di kedua tempat ini Dua benda ini Sama-sama Tidak Menghasilkan Bayangan Ya Pas tanggal 21 Juni Di Posisi 23 derajat Lintang utara Matahari Betul-betul Berada di atas Kepala mereka Ini wajar Tapi dengan Cara pandang Bumi datar Maka mestinya Di lokasi Yang berlintang 30 derajat Lintang utara Juga haruslah Tidak punya Bayangan Hari tanpa Bayangan Padahal Faktanya Tidak seperti itu Kejadiannya Itu adalah Seperti ini Yaitu Manakala Tanggal 21 Juni Hanyalah Kota-kota Yang bergaris Lintang 23 derajat Lintang utara Saja Yang terjadi Hari tanpa Bayangan Sedangkan Kota-kota Lain Seperti di Posisi 30 derajat Lintang utara Itu Selalu menghasilkan Bayangan Seperti ini Mengapa Menghasilkan Bayangan Karena Seolah-olah Arah datang Sinar matahari Itu miring Meskipun Sebetulnya Tidak Matahari Selalu Sejajar Seperti ini Berarti Bukan Mataharinya Yang miring Melainkan Apa Posisi Buminya Yang lengkung Seperti ini Nah Ide Tentang Keadaan Seperti ini Bahwa Di dua tempat Dengan garis lintang Yang berbeda Satu kawasan Itu tidak Menghasilkan Bayangan Sementara di kawasan Lain Menghasilkan Bayangan Itu menjadi Awal Dasar Bahwa Bumi itu Lengkung Yang kalau Diteruskan Maka Untuk lingkaran Dan dalam Tiga dimensi Maka Dia berbentuk Bola Secara lebih spesifik Eksperimen Yang dilakukan Eratosthenes Adalah Seperti ini Dia melakukan Pekerjaan besar Yaitu Melakukan Observasi Di dua kota Yang berjarak Cukup jauh Yaitu 5.000 Stadia Stadia Ini adalah Satuan lama Yang Satu stadia ini Kira-kira 185 meter Itu adalah Panjangnya Stadion Sepanjangnya Satu lapangan Untuk Kompetisi Kala itu 185 meter Satu stadia Kira-kira Nah Jarak Dua kota Yakni Sine Dan Alexandria Itu adalah 5.000 Stadia Nah Pada tanggal 21 Juni Timnya Eratosthenes Mengamati Bahwa Seluruh Sumur Di Sine Di tanggal 21 Itu Semuanya Terang Tidak Ada Bagian Yang Gelap Maknanya Apa Di tanggal Itu Matahari Betul-betul Di atas Kepala Orang-orang Di sini Sehingga Kalau ada Sumur Semua bagian Dari sumur Akan Terterangi Oleh Matahari Akan Tersinari Oleh Matahari Tidak Ada Bagian Yang Gelap Tapi Di kawasan Yang Lebih Utara Sini Misalnya Di Alexandria Semua Benda-benda Yang tegak Seperti ini Misalnya Ada Sebuah Tugu Itu Akan Menghasilkan Bayangan Dengan Sudut Alpha Yang Saat Itu Teramati Besarnya Adalah 7,2 Derajat Ada Dua Informasi Ini Sudah Cukup Untuk Membuat Kesimpulan Besar Tentang Bumi Itu Bulat Atau Bola Dan Berapa Besar Ukuran Bumi Bagaimana Caranya Nah Sudut 7,2 Derajat Yang Dihasilkan Oleh Bayangan Matahari Di Kota Alexandria Ini Ini Juga Merupakan Sudut Yang Sama Untuk Sudut Alpha Di Artinya Sudut Segitiga Antara Sini Pusat Bumi Dan Alexandria Itu Juga Sebesar 7,2 Derajat Ini Jadi Sangat Menarik Kenapa Karena Nanti Kita Bisa Membuat Perbandingan Yang Sangat Solutif Yaitu Apa Besarnya Sudut Alpha Ini Jika Dibanding Dengan Besar Sudut Keseluruhannya Yaitu 360 Derajat Itu Akan Setara Dengan Jarak Sini Alexandria Yang Sebesar 5000 Stadia Dibanding Dengan Keliling Bumi Serah Seluruhan Ini Persamaannya Semoga Mudah Ditanggap Sudut 7,2 Per 360 Derajat Ini Akan Setara Dengan Jarak Sini Alexandria Dibanding Keliling Bumi Keseluruhan Sehingga Persamaan Untuk Mencari Keliling Bumi Tinggal Seperti Ini 360 Derajat Dibagi 7,2 Kali 5000 Stadia Maka Dalam Hitung-hitungan Eratos Tena Saat Itu Keliling Bumi Adalah 250 R.I.B. Stadia Jarak 250 R.I.B. Stadia Jika kita Konversi Dalam Satuan Internasional Saat Ini Misalnya Dalam Meter Dimana Satu Stadia Itu Adalah 185 Meter Maka Kita Peroleh Hasil 46 250 Kilometer Saya Buat Dalam Kilometer Nah Ternyata Hasil Hitung-hitungan Eratos Tenas Itu Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dengan Hasil Hitung-hitungan Ilmuwan Modern Hari Ini Yang Saat Ini Kita Peroleh Bahwa Nilai Atau Besarnya Keliling Bumi Adalah Pada Angka 40.075 017 Kilometer Sungguh Antara Angka Hasil Hitung-hitungan Eratos Tena Dengan Hitungan Ilmuwan Sekarang Tidak Terlalu Jauh Berbeda Bayangkan Dengan Keterbatasan Alat Saat Itu Dengan Keterbatasan Yang Ada Kru Yang Ada Segala Macam Ternyata Sudah Berhasil Memperoleh Hasil Yang Luar Biasa Dan Membuat Kesimpulan Besar Tentang Bumi Itu Bulat Lengkap Dengan Ukurannya Demikian Informasi Tentang Bagaimana Cara Eratos Tens Ilmuwan Yang Hidup 190 Tahun Sebelum Masai Telah Mampu Membuat Kesimpulan Besar Tentang Ukuran Bumi Dan Bentuknya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax